selamat menikmati ini adalah vektor posisi untuk sebuah benda jadi dalam meter, dimana vektor posisinya adalah 7Ti tambah dengan 9T tambah 3T kuadrat J ini adalah meter pertanyaannya adalah, berapa kelajuannya setelah benda bergerak selama 2,5 sekon? jadi pada saat Tnya 2,5 sekon, Vnya itu sama dengan berapa? ini yang akan kita coba kerjakan sebentar oke, sebelum kita membahas soal ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu mengenai posisi kecepatan dan percepatan pada sebuah kinematika gerak lurus sebuah benda jadi buat Anda yang kelas 11 kita belajar tentang kinematika gerak lurus sebuah benda disana kita kenal yang namanya posisi atau vektor posisi R disana ada kecepatan atau kelajuan V oke, sekali lagi disini kecepatan dan kelajuan tidak sama karena kecepatan itu dan kelajuan dipengalui oleh jarak dan perpindahan yang sebelumnya, di video sebelumnya saya dijelaskan perbedaan antara jarak dan perpindahan jadi disini saya samakan ini untuk posisi, untuk kelajuan atau kecepatan dan yang ketiga adalah percepatan atau perlajuan jadi ada tiga komponen dalam kinematika gerak lurus posisi, kecepatan, dan percepatan oke, nah ketiga komponen ini kita dijelaskan dalam dua bentuk yaitu skalar dan vektor apabila dalam bentuk vektor berarti dia bentuknya dalam ij seperti ini apabila dalam skalar maka dia bentuknya sebuah besaran biasa nah ketiganya ini sendiri ini dibagi juga menjadi jadi saya jelaskan disini dalam bentuknya bentuknya ini ada yang bentuknya vektor itu dalam i dan j ada yang bentuknya skalar jadi ketiga komponen, posisi, kecepatan, dan kelajuan ini adalah bentuk vektor dan bentuk skalar gitu ya kalau ini skalar bentuknya nilai biasa gitu terus disini ada dua yang sesaat dan yang rata-rata ini ada dua juga yaitu kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata percepatan sesaat dan kecepatan rata-rata ya yang sesaat ini yang nanti kita akan turunkan ini dengan cara turunan sedangkan yang rata-rata ini pakai selang waktu berdasarkan selang waktu tertentu gitu ya jadi bentuknya ada dua dan definisinya pun ada dua yaitu sesaat dan rata-rata ya yang saya akan bahas disini adalah yang sesaat jadi perubahannya adalah jika dari posisi turun menjadi kecepatan maka dia didiferensialkan terhadap waktu begitu juga apabila dari kecepatan dia diturunkan menjadi percepatan dia akan didiferensialkan terhadap waktu jadi kalau dia berubah ke bawah maka proses yang dikerjakan adalah secara diferensial atau turunan kebalikannya kalau dia ke atas dari kecepatan ke faktor posisi maka kerjakan secara integral gitu ya itu juga sama dari percepatan ke kecepatan maka dikerjakan secara integral ini untuk yang sesaat gitu nah oke untuk soal yang ini nanti kita akan coba kerjakan untuk yang sesaat kenapa dia bilang yang sesaat karena disini ada fungsi waktu tertentu sehingga ini merupakan apa sih namanya kecepatan sesaat yang tidak nanti kita akan turunkan dengan cara didiferensialkan gitu ya itu oke sebelum kita bahas ini saya ingatkan satu lagi untuk mengubah bentuk antara vektor dengan skalar ini apabila soalnya dalam bentuk vektor maka yang kita dapat nanti adalah vektor juga jadi contohnya dalam soal ini R nya dalam I dan J nanti V atau kecepatan yang kita peloreh juga dalam I dan J sekarang bagaimana mengubahnya menjadi bentuk skalar kita tinggal mengubah bentuk vektor menjadi skalar biasa dengan cara dipitagoraskan gitu ya jelas ya jadi dalam kinematika graf lurus ada yang namanya posisi kecepatan atau kelajuan dan percepatan atau perlajuan ya ketiga ini bentuknya dalam bentuk vektor dan dalam skalar oke dan yang kedua ketiga bentuk ini itu ada yang menyatakan sesaat dan rata-rata jelas ya oke ini ini selewat penjelasannya mengenai kinematika graf lurus oke kita kembali pada soal ini diminta adalah kecepatannya berarti karena tadi saya udah jelaskan bahwa ini posisinya dalam sesaat maka kita akan turunkan untuk mendapatkan vektor kecepatannya jadi V nya nanti turunannya V nya adalah dr per dt kita turunkan terhadap waktu gitu jadi satu-satu yang 7t kita turunkan menjadi 7 saja masih dalam I sementara yang J nya ini kita turunkan menjadi 9 plus 6t J ini adalah vektor kecepatannya sekali lagi tadi saya udah bilang apabila posisinya dalam vektor maka kalau kita turunkan kecepatannya juga tetap dalam vektor gitu nah sekarang dibilang pada saat T nya 2,5 sekon berarti pada saat T nya 2,5 sekon kita tinggal masukkan V nya akan menjadi 7i tambah dengan 9 tambah 6 kali 2,5 J gitu ya jadi kalau kita hitung ini V nya adalah 7i tambah dengan 6 kali 2,5 ini adalah 15 15 tambah dengan 19 eh sorry 15 tambah dengan 9 itu adalah 24 J ini adalah vektor kecepatannya pada saat T 2,5 sekon tapi yang ditanyakan dalam soal ini bukan vektor kecepatannya tetapi berapa nilai kecepatannya sehingga kita harus mengubah vektor ini menjadi bentuk skalar gitu ya tadi saya udah bilang bentuknya ada 2 bentuk vektor dan bentuk skalar kalau bentuk vektor dia dalam IJ seperti ini dan kalau kita turunkan hasilnya tetap dalam IJ seperti ini gitu ya tapi kalau diminta berapa besar kecepatan berarti kita harus mengubah bentuk vektor ini menjadi bentuk skalar caranya adalah dengan dipitagoraskan jadi kecepatannya adalah pitagoras dari 7 kuadrat tambah dengan 24 kuadrat jadi kecepatannya adalah 25 meter per sekon ini adalah kecepatan benda pada saat T nya 2,5 sekon jawabannya adalah 25 meter per sekon atau C jelas ya jadi dalam kinematika gerak lurus hati-hati kita harus melihatnya kalau dia vektor maka kita akan kerjakan secara vektor kalau dia skalar berarti kita tinggal kerjakan biasa untuk mengubah bentuk dari vektor menjadi skalar kita bisa pitagoraskan gitu ya terus perhatikan apakah dia posisi kecepatan dan percepatan ini sesaat atau rata-rata kalau dia sesaat maka kita kerjakan dengan cara turunan atau integral atau diferensial ini kalau sesaat tapi kalau rata-rata kita harus membagi dengan selang waktu gitu ya oke mudah-mudahan ini bisa dipahami oke terima kasih sudah menonton video ini jika ada masalah ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini makasih selamat menikmati